Gara-gara penerimaan berkas bakal calon legislatif Partai Gelora, akhirnya Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Bandar Lampung bergerak melakukan pemeriksaan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Setempat. Ketua Bawaslu Bandar Lampung, Chandra Wansyah mengatakan, pemeriksaan yang dijadwalkan pada Jumat 19 Mei 2023 tersebut harus dilakukan untuk melakukan klarifikasi langsung terhadap Komisioner KPU Bandar Lampung terkait penerimaan berkas pendaftaran bakal calon legislatif Partai Gelora. Menurut Chandra, langkah pemeriksaan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat pleno Komisioner Bawaslu setempat. Melalui pemeriksaan itulah, nantinya akan diketahui secara pasti apakah mekanisme penerimaan bakal calon legislatif oleh KPU benar-benar dilakukan sesuai regulasi yang ada, atau malah ada penyimpangan. Chandra juga berharap, dalam setiap tahapan, KPU Bandar Lampung bisa melakukannya dengan baik, dan tanpa ada perbedaan pelayanan antara satu partai politik dengan partai lainnya. KPU ketika menerima pendaftaran Partai Gelora kemarin, seperti apa ini? Respon dari Bawaslu? Ya, kita pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Mei, melaksanakan pleno terkait dengan hal itu. Jadi, kita berdasarkan hasil pleno, ya, hari Jumat, Rencana, pukul 9.30, akan minta keterangan kepada KPU Bandar Lampung, bagaimana kronologis dari proses pendaftaran, ya, bukan hanya Gelora, tapi hampir semuanya, termasuk Gelora yang akan ditanyakan kepada teman-teman KPU. Ya, kita nggak paham apa bagaimana proses yang ketika pendaftaran tersebut, ya, apakah memang benar mereka menerima, ada yang menerima hat kopinya, maupun melalui silon dan hat kopi. Nah, itu yang akan kami minta dengan teman-teman KPU untuk menerangkan kepada Bawaslu Ketua Bandar Lampung, melalui permintaan keterangan yang suratnya akan kita layakan pada hari ini. Nah, Ketua, kemarin itu kan pas sampai ditutup itu, apakah kita Bawaslu sudah dapat data, benar nggak mereka yang sudah mendaftar ini sesuai dengan aturan yang ada? Ya, kita memang belum ada data yang kita pinta dengan teman-teman KPU, ya, sampai sejauh ini, ya, kita hanya proses pengawasan, melihat, meneliti, berdasarkan hasil kami yang kami lihat. Nah, ini, ya, berdasarkan pleno kita nanti memutuskan apakah perlindungan keterangan, ataupun tidak kepada teman-teman KPU. Makanya kita pada hari ini melaksanakan pleno, ya, terkait dengan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga, besok juga, ya, Kordip-nya, ya, ada yang ke Bawaslu Provinsi. Terkait dengan itu, kita, ya, meminta, apa, keterangan atau meminta pendapat dari pimpinan kita di Provinsi. Ya, sudah kami sampaikan kepada Kordip yang ada di Bawaslu Kota, ya, ada konsultasi nanti, karena ada rakor yang dilaksanakan dengan Bawaslu Provinsi terkait dengan proses pendaptaran bakal calon anggota legislatif di Bawaslu di KP Kota Kota Terbang.